Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, jadi pada video kali ini kita tidak akan dulu membahas tentang hardware yang digunakan untuk menjalankan game-game ringan di PC kentang kalian, ataupun rekomendasi-rekomendasi hardware untuk menjalankan game ringan dulu ya, Cui. Karena berhubung saya lagi tidak punya uang, dan di samping itu sedang mengirim penghasilan ya, Cui. Jadi ya, saya upload apa adanya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas BSD, atau Berkeley Software Distribution. Buat sistem operasi yang saya rasa jarang banget dibahas di Indonesia, tempatnya untuk penggunaan daily use. Dan pada video kali ini kita akan membahas FreeBSD. Sebuah OS all-in-one yang saya rasa cukup lah kalau kita gunakan si albicenya mati, Cui. Tapi, apakah di FreeBSD ini bisa untuk bermain game? Hmm, oke sebelumnya seperti biasa, kita opening dulu, Cui. Ya, oke. FreeBSD ya, Cui. Saya rasa saya harus sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata ya, Cui. Karena berhubung saya baru pakai si FreeBSD ini selama 7 hari, Cui. Jadi baru seminggu saya pakai si FreeBSD ini. Dan saya tentunya belum menguntik lebih dalam lagi si FreeBSD ini sampai ke dasar-dasarnya, Cui. Apaan ke dasar-dasarnya? Ya, jadi si FreeBSD ini dasarnya itu kalau kalian install itu benar-benar dari scratch, Cui. Dari nggak ada apa-apanya ya, masih commentlan, Cui. Jadi kalau kalian mungkin mirip-mirip seperti kalau kalian menginstall ArcLinux, Cui. Atau mungkin kalau kalian kenal Linux itu Debian, Cui. Debian yang install no GUI, itu kalian mau custom ya. Itu biasanya kalian install dari mode CLE, CLE-nya itu dulu. Dan apakah sistem BSD ini sama dengan Linux? Jawabannya, nggak, Cui. Ya, serius. Ini beda banget, Cui. Pas saya coba pertama kali BSD, kal tersok, Cui. Parah. Jadi yang bikin saya kal tersok, ya memang mungkin kalau penempatan-penempatan sintaksnya ya, kalau kita biasanya menginstall itu kan, baik BSD ataupun dari Linux, itu lewat termina. Comment-commentnya juga kebanyakan sama. MV, CP, terus remove, RM, ya itu ya sama-sama aja. It's okay, it's fine, Cui. Cuma yang bikin saya bingung di sini adalah penempatan directory-nya. Kenapa? Karena directory penempatannya dari BSD dan Linux itu sangat-sangatlah berbeda, Cui. Di BSD ini, directory system dan juga directory dari user itu dibagi, Cui. Jadi kalau directory dari sistemnya itu ya punya sistem sendiri, sedangkan untuk directory bagi user ya, Cui. Bagi user ya, bagi usernya itu dipisah di directory tersendiri juga. Kalau directory buat user ya, Cui. Directory buat user dan directory buat sistemnya itu dipisah ya karena untuk meminimalisir yang namanya sistem crash ya, Cui. Karena kalau ada paket yang bermasalah di user ya, Cui. Misalnya ada crash di situ, Cui. Jadi ini nggak mempengaruhi si file sistemnya, Cui. Jadi, ya ini sebuah pengamanan yang saya rasa cukup lah buat meminimalisir yang terjadinya namanya crash system. Berbeda dengan Linux. Kalau kalian pakai Linux, Cui, yang normalnya ya, normalnya ya, Linux normal itu biasanya digabung jadi satu, Cui. Jadi satu antara dari sistem dan juga milik user kalau kalian install aplikasi. Dan itu kadang kalau crash ya, bikin kernel panik, Cui. Dan itu pusing lagi. Kalau untuk gaming ya, saya rasa gamingnya itu nangbung gitu, Cui. Karena untuk si BSD ini itu nggak ada portingan untuk Steam. Tentunya Steam juga nggak rilis di si FreeBSD ini. Untuk alternatif ya, kalau kalian nggak punya Steam buat penggunaan OS si FreeBSD ini, kalian bisa menggunakan store GOG, Cui. GOG sama ITCH, karena itu kan bisa diakses lewat browser ya, terus kalian bisa download gamenya langsung. Dan itu juga FreeDRM, jadi kalian bisa pakai dan install sesuka hati tanpa kalian peduli sama yang namanya launcher, Cui. Lalu yang lainnya itu kayak WEN ya, WEN native-nya itu ya, Cui. WEN native-nya. Gimana ya ngejelasinnya? WEN native-nya itu masih nggak bisa ngejalanin banyak game, Cui. Contohnya, waktu saya mencoba beberapa game kayak game Far Cry, terus game Tomb Raider ya, itu pun game-game yang lawas kayak Far Cry 1, terus Tomb Raider, itu sering terjadi force close, Cui. Lalu untuk driver ya, saya rasa untuk driver sih, yang hubungannya dengan perangkat komputer ya, itu it's oke, masih oke lah, ada kayak Nvidia untuk VGA, terus AMD, Intel, itu it's oke. Untuk kalau kalian pakai AMD sama Intel, terutama di GPU ya, Cui, yang di Intel itu, kalian tinggal colok aja, terus tinggal install lah kayak biasa kalau kalian proses penginstalan mirip-mirip di Linux gitu, Cui. Jadi untuk bedanya, di si FreeBSD ini, kalian bener-bener harus menambahkan konfigurasi ya, Cui. Konfigurasi biar si driver-nya ini mau diaktifkan pada saat, yaitu booting. Jadi kita nggak bisa, waktu selesai install, otomatis si driver-nya itu langsung kebaca kayak di Linux. Itu nggak bisa, Cui. Jadi, kita harus edit dulu file yang berlokasi di directory etc, ya Cui. etc.rc.config, Cui. Ya, kalau mungkin kalau kalian mau langsung konfigurasi di terminal, kalian bisa gunakan SISRC ya, Cui. Cuma biar langsung sekalian ya, Cui, pakai text editor kayak nano gitu. Ya, itu juga yang membuat saya bingung pas awalan selesai installasi. Saya belajar Linux, Cui. Belajar Linux itu pertama kali installasi ya, Cui. Kalau nggak salah itu 2013 waktu Linux Mint ya, Cui. Itu waktu masih saya SMP ya. Saya belajar installasi Linux itu sekitar 1 jam, Cui. Terus waktu saya pertama kali coba Debian waktu SMK, Cui. Itu belajar installasi Linux ya, sama 1 jam ya. 1 jam 30 menit lah. Tapi, BSD ini, Cui. Saya coba installasi. Mulai dari cari cara troubleshooting-nya, cari cara untuk konfigurasinya, sampai cari cara untuk tadi mengatasi beberapa driver yang kadang nggak mau connect ya, Cui. Kayak kalau kita colok flash di sini, kita colok si flash di sini, dia itu pas awalnya nggak mau auto mount, Cui. Jadi, kita harus melakukan mount secara mandiri. Lalu, untuk pembagian partisi juga, Cui. Untuk pembagian partisi, kita nggak bisa melakukan pembagian partisi menggunakan software GUI. Jadi, kita harus menggunakan software di terminal. Ya, itu kita nggak bisa auto mount, Cui. Jadi, beda sama FS tab-nya si Linux, Cui. Ya, akhirnya saya menemukan artikel di komunitas si FreeBSD ini. Ada yang ngebuat di GitHub ya, Cui, untuk penggunaan aktifasi auto mount, Cui. Dan, untung sekali saya bisa menggunakan itu. Jadi, mempermudah saya saat memindahkan beberapa file ke dalam FreeBSD ini. But, it's okay. It's okay. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ini. Gamepad. Iya, gamepad. Orang mana yang nggak main game pakai gamepad. Jadi, gamepad ini. Saya punya dua gamepad, Cui. Yang pertama, Reterios X3. Terus, ada IPG Dark Feature yang ini yang di atas. Dia kalau dikonekin ke Linux, kita auto connect, Cui. Di Windows juga auto connect. Kalau kita pakai kabel sama Bluetooth, dia itu masih bisa auto connect. Tapi di FreeBSD ini, nggak connect, Cui. Serius. Saya entah mungkin skill issue ya, Cui. Jadi, pas saya cari masalahnya, kebanyakan itu mereka menggunakan gamepad. Kalau nggak dari PlayStation-nya, Xbox. Jadi, saya agak bingung ngikutin tutorialnya. Saya udah ngikutin tutorial ya, Cui. Sudah ikutin tutorial di forum-nya juga. Dan nggak connect juga. Ya, mungkin anggap aja saya skill issue ya, Cui. Untuk si FreeBSD ya, penggunaan resource. Tepatnya penggunaan resource dari CPU. CPU-nya saya rasa it's okay masih kebilang ringan ya kalau di CPU. Sayangnya untuk RAM, RAM-nya itu cukup makan boros ya, 800MB. Kendalanya baru itu ya, paling si FreeBSD ini tadi masalah gamepad. Ini gamepad saya belum nemu sampai sekarang. Mungkin kalau kalian ada yang tahu caranya silahkan tulis di komentar. Ini kebetulan output-nya bisa Xbox ya. Jadi, kalau saya colokin di Linux itu output-nya Xbox, Cui. Untuk penggunaan kayak saya rasa ngetik sih, ngetik. It's okay, masih okay. Untuk penggunaan browsing sama multimedia masih good ya, Cui. Browsing itu ringan banget, Cui. Serius. Browsing kalian nggak usah takut lah. Bisa, bisa. Santuy, santuy. Tapi, oke. Kita coba game-game aja yang bisa berjalan di si FreeBSD ini. Oke, kita langsung aja tes gimana performance-nya. Let's go. Sub indo by broth3rmax And make a safe plan Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior You're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I've never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I wanna learn the consequence I'll be any confident Mental health is confident Oke, jadi gimana menurut kalian? Saya rasa sih, kalau kalian hanya untuk daily use ya Kayak ngetik, editing video ya Jadi kalian bisa pake akadem live Terus kalau kalian mau editing foto ya Jadi kalian bisa pake game Tapi untuk kebutuhan gaming Saya rasa kebutuhan yang bener-bener gaming ya It's bad cuy Balik ke Windows aja Balik ke Windows aja Atau kalau kalian mentok cari alternatifnya Ya pake Linux lah Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah FreeBSD ini ada yang ingin mencobanya di PC kalian? Secara native ya cuy Silahkan tulis di komentar Kalau ada kata-kata yang salah Tolong dimaafkan Kalau ada kata-kata yang kurang Tolong dikoreksi Karena kita sama-sama belajar disini Thanks for watching See you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax